Ini sangat, istilahnya, kompleks. Rapat yang diinisiasi oleh Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepri ini dihadiri oleh Perwakilan Inspekturat Pemerintah Provinsi Kepri, Kepala Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Kabupaten Kota se-Provinsi Kepri. Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari menekankan larangan adanya pungutan liar dan penambahan rombongan belajar pada pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Untuk itu, Lagat meminta Inspektorat dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Dengan demikian, PPDB tahun ini bebas dari penyimpangan. Menjadi penting bagi kami, Bapak-Ibu sekalian, untuk, yang pertama tentu kita sharing terkait dengan hal-hal yang penting memastikan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik, lebih bersih, dan lebih lancar. Tahun kemarin kami masih menemukan beberapa penyimpangan, penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa sekolah, tapi secara kecuruhan kami memberikan apresiasi kepada Bapak-Ibu semuanya dari Kepala Dinas, Kepala Sekolah, karena secara umum pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar baik, walaupun ada beberapa yang kami lakukan tadi yang perlu kita evaluasi karena penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa sekolah. Tentu harapan kami di tahun ini lebih bagus ya. Dengan permendiput yang masih sama, aturannya nomor 1 tahun 2021 sebagai perujukan daripada PPDB tahun ini, maka kami berharap penerimaan siswa ini dapat dipersiapkan sebaik mungkin dan tentunya menghindari, bahkan menolak terjadinya upaya penyimpangan. Sementara itu, perwakilan kantor Inspektorat Kepri menekankan pentingnya penerapan sistem zonasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian oleh Sius Andiwardana melaporkan.